Masih tentang hari kasih sayang, untuk kedua kalinya festival melupakan mantan dikelar di Yogyakarta. Tahun ini, pengunjung ditantang untuk membawa sekaligus menyerahkan foto sang mantan. Valentine, tak melulu soal kekasih. Ada cara unik yang berbeda untuk merayakan hari kasih sayang di Yogyakarta. Jika kebanyakan orang merayakan Valentine bersama dengan pujaan hatinya, tidak demikian dengan sebagian pemuda di kota gudeg Yogyakarta. Ribuan kaum muda menghabiskan malam perayaan hari kasih sayang dengan menghapus memori bersama sang mantan. Di tahun kedua perayaan festival melupakan mantan, pengunjung ditantang membawa sekaligus menyerahkan foto sang mantan. Tak hanya sampai di situ saja, pengunjung juga bisa mengikuti lampa alit alias menaiki tangga kenangan menuju ke ruang privat alias ruangan kenangan. Di ruang ini, pengunjung bisa menuliskan curahan hati untuk membekukan kenangan bersama mantan. Tantangan ini bertujuan agar pengunjung siap menghadapi masa depan dengan lebih ceria. Karena acara ini mengangkat tema yang benar-benar berbeda sama acara-acara festival lainnya. Dan ini kan yang ibaratnya lagi in-innya nih di anak muda, tema tentang melupakan mantan banget. Di mana-mana pasti ada update-an baper, 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 segala macam buat kita harus lupain mantan. Dan festival ini tuh ya menurut saya bagus banget deh buat nginget, tapi otomatis juga buat ngebuang lagi itu semua. Melalui festival melupakan mantan, mereka bebas menyumbangkan barang pemberian sama mantan yang tak terpakai lagi. Benda kenangan masa lalu seperti boneka, dompet, dan baju. Jadi pas datang kesini, acaranya seru sih banyak anak-anak juga, banyak ketemu orang-orang yang sama kita satu penanggung, satu nasib. Mereka bawa barang-barangnya, kita juga ngeliat curhatan-curhatan mereka ditulis. Itu menurut saya sih lucu dan seru aja sih. Nantinya, barang-barang yang terkumpul akan disumbangkan ke desa membutuhkan di Yogyakarta. Barang mantan itu kan simbol dari kenangan-kenangan akan masa lalu. Yang kemudian di acara ini kita respon, kita buat itu jadi simbol keikhlasan. Makanya kita donasikan biar masa lalu itu, Sudahlah aku udah melupakan yang dulu-dulu, aku pengen ke masa depan yang lebih bagus lagi. Festival yang digelar dari 11 hingga 13 Februari ini, diakhiri dengan ritual pembacaan puisi dan doa untuk mantan, serta penyelaan lilin sebagai bentuk refleksi diri setelah ditinggal mantan kekasih. Hanifal Putri, Aridwi melaporkan untuk NET.